Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu semua sehat. Semoga semesta banyak memberikan kalian petunjuk, memberikan arahan dan memimbing kalian di kehidupan ini untuk keraihan bahagiamu, untuk keraihan cintamu. Juga bisa saja juga tentang melakukan suatu misi kehidupan di mana kamu sudah taken kontrak lah istilahnya ya ketika kamu turun ke bumi. Nah, ini adalah tentang petuah dari para spirit guide lebih dihususkan kepada ancestor atau leluhurmu. Oke, apa sih petuah mereka, pesan mereka? Aku siapkan dua pal ya. Pal satu, ini kamu boleh pilih dari moonstone ya. Oke, moonstone. Pal kedua, angelite. Bagi kalian yang merasa sulit memilih dan kayak tertarik kedua-duanya, boleh pilih dua-duanya. Boleh pilih salah satu, boleh pilih dua-duanya. Disclaimer, pembaca ini tetap pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% akurat. Dan kalau kalian tertarik untuk persona reading ke aku mengenai masalah apapun ya, kecuali tentang judi ya, seperti itu, kematian juga nggak. Nah, kalian boleh kirim pesan di nomor yang nanti ada lewat atau ada di box deskripsi juga, nomor tersebut itu nomor WhatsApp. Kamu tinggal kirim pesan, nanti tunggu diarahkan oleh admin atau juga langsung sama aku ya. Ada tiga metode, satu voice note. Itu nggak interaktif ya, nanti ada foto berikut keterangannya. Yang interaktif itu ada di voice call sama video call gitu. Oke, bagi yang pilih kartu kali ini kan pasti kalian pengen tahu ini di menit keberapa mulainya, ini di menit keberapa mulainya, ada di box deskripsi juga. Aku selalu siapkan di situ untuk yang pilih kartu. Oke, love list. Bagi yang belum bisa menentukan, di-post aja videonya. Sampai ketemu di pal yang kalian pilih ya. Bye. Halo, pal satu tadi, kamu pilih Moonstone ya. Oke. Ini warnanya coklat. Oke, kita akan lihat mengenai petuah dari leluhurmu ya, ancestor. Ini aku sudah siapkan tiga oracle. Satu dari The Starseed Oracle. Tentang sekolah di bumi, sekolah kehidupan di bumi ya. Pembelajaran tentang kehidupan, pertumbuhan jiwamu, pembelajaran study sama higher learning tentang pembelajaran yang lebih tinggi. Ya, oke. Ada dari The Divine Master, ada Fajra Yogi nih, tentang transcending fear, tentang mengatasi atau melampaui rasa khawatir, rasa takut. Facing fear leads to fearlessness. Embrace your power. Menghadapi suatu ketakutan, itu akan mengarahkanmu, menuntun kamu, bahwa kamu nanti itu gak takut lagi. Kamu akan berani ya. Embrace your power. Rengkuh rasa beranimu. Rengkuh kekuatanmu. Oke, coba satu lagi. Oh my God. Ini aku sampai merinding liatnya. Cuman aku gak berbulu sih ya. Gak kelihatan. Oh my God. Ini aku tutup aja ya. Aku agak, apa ya, energinya kayak menusuk banget ke aku. Kayak, apa sih namanya? Disturbing buat aku. Tentang kalimah. Divine severance ya. Oke, divine severance tentang cut the course to drama, fears and limitations. Tentang memotong tali drama-drama di kehidupanmu yang gak perlu. Pastinya drama-drama itu juga mengaitkan kepada ketakutan, kekhawatiran, dan pembatasan. Oke, oke. Jadi aku lihat di sini ya. Pesannya ini buat kamu. Sebenarnya kamu ini, leluhur umum ini ingin mengatakan tentang bahwa kamu berani. Walaupun kamu merasa enggak gitu loh. Divine severance ini artinya tentang pemutusan. Putus. Diputus. Apa ada satu pemutusan. Nah, di sini ini kita tarik benang merahnya. Pesannya itu tentang kamu menjadi seseorang yang berani sekali lagi. Seseorang yang gak kenal takut. Kenapa kamu jadi berani? Kenapa kamu gak kenal takut? Karena kamu udah pernah takut. Karena kamu pernah merasakan ketakutan, kekhawatiran itu sampai kamu kayak merasa gak mau lagi ada di bumi ini. Mungkin seperti itu. Kamu ingin lenyap aja dari bumi ini. Ketakutan ini bukan berasal dari ancaman. Mungkin ada juga dari ancaman ya. Tapi bisa saja ketakutan ini dikarenakan banyak yang direnggut dari hidupmu. Banyak yang diambil dari hidupmu. Misalnya cinta, harta, materi, karir. Dan kamu merasa gak punya apa-apa. Juga bisa saja untuk beberapa kasus, ini kejadian beruntun di hidupmu. Jadi merasa kamu kayak gak punya apa-apa. Merasa jatuh sampai ke titik terendah hidupmu. Itu ketakutan yang aku rasakan. Bukan karena ketakutan dari ancaman. Tapi memang bisa saja. Atau bisa saja kamu mendapatkan, maaf ya. Ini karena si divine severance ini kencang banget energinya. Tentang pemutusan suatu tali yang mengaitkanmu dengan ketakutan atau fear. Bisa juga ada energi negatif yang pernah mampir di hidupmu. Yang dikirim bisa saja dari orang-orang yang gak suka sama kamu. Yang iri sama kamu, jeles sama kamu. Satu skenario lagi bisa saja. Memang di sini ada life lesson, soul growth, study, higher learning. Bisa saja juga ada yang nitipin untuk menyelesaikan karma leluhur. Jadi karma leluhur menitipkan karma ke kamu. Enggak semua leluhur itu kayak, aku pernah nonton di TikTok, platform TikTok di mana misalnya gak semua leluhur itu bermaksud baik untukmu. Ada juga yang ditipin karma misalnya. Tapi misalnya mereka gak sanggup dan kamu sanggup. Nah, jadi di sini memang berat. Dititipin karma belum lagi kamu menjalani hidupmu sendiri. Tapi berarti dengan kesanggupanmu kamu kuat. Nah, untuk menumbuhkan kekuatan itu karena kita lahir baik dulu, gak langsung jadi. Jadi ya, apalagi kalau konsep reinkarnasi, tetap kita jadi baik dulu. Walaupun kita misalnya di kehidupan sebelumnya kita udah jadi seseorang yang terbangun. Kita sudah menjadi seseorang yang punya consciousness, punya pencerahan, udah ada kesadaran. Tapi bisa saja itu harus disadarkan lagi gitu loh. Ada disadarkan semesta. Sehingga ada beberapa yang inisiasinya itu tentang ketakutan. Gitu ya. Tapi di sini, kalau aku lihat ya, ini kamu terbangun. Spiritual awakening kamu hebat, berat. Tapi ini membangkitkan bakat-bakat spiritual kamu. Third eye chakra kamu terbuka. Banyak chakra-chakra kamu terbuka. Misalnya yang praktisnya aja, kalau aku rasakan, third eye chakra kamu terbuka yang biasanya gak bisa ngomong, tidak bisa menyampaikan apa maksudmu, apa maumu, gak biasa berbicara dengan orang banyak. Bisa sekarang. Karena kamu udah berani. Maksudnya tuh, di sini dulu kamu kayak bisa saja orangnya tuh dulu gak pede. Tapi kamu sebenarnya punya potensi. Kamu orangnya merasa biasa aja. Padahal kamu berpotensi untuk menjadi pemimpin. Dan gak kena takut. Nah, itulah yang di inisiasi semesta. Jadi pesannya sih ya, sebenarnya, bahwa semesta ini menurunkan kamu di sini sekarang, itu suatu pembelajaran yang besar. Jadi bukan pembelajaran biasa, tapi lebih ke pembelajaran yang lebih besar lagi. Ada higher learning. Tentang mencari diri sejati kamu. Tentang semesta itu sendiri. Tentang bagaimana semesta bekerja dengan energi. Dan ada hukum yang ketika semesta ini jadi, itu udah ada hukum. Tarik-menarik misalnya energi. Itu hukum tuh udah berlaku. Karma juga ya. Seperti itu. Dan bisa saja misi kamu di sini adalah untuk memutuskan tali karma leluhur. Mungkin tali karma kamu juga ya. Tapi artinya di sini, kamu akan menjadi orang yang menonjol. Gitu, lovelies. Coba aku tarik di tarotnya ya lovelies. Untuk ngebantu pesannya apa. Tapi seperti sih pesannya itu. Kamu akan menjadi orang yang gak kenal takut. Hadapi apa yang kamu merasa sekarang takut. Kalaupun itu berupa energi negatif. Kamu bisa ngatasin. Karena semesta jauh lebih kuat dari apapun yang mengirim energi-energi negatif tersebut. Percaya semesta jauh lebih kuat. Dengan terkoneksi dengan alam. Dengan terkoneksi dengan dirimu sendiri. Mendengarkan kata hati. Seperti itu. Dan kamu akan punya suatu bakat-bakat spiritual yang akhirnya kamu tersadar kamu punya. Atau bakat-bakat ini bisa saja bakat-bakat jadi pemimpin. Bakat-bakat jadi seseorang yang besar. Seseorang yang akan punya makna untuk halayak yang lebih banyak. Gitu lovelies ya. Oke. Oke lovelies. Coba aku buka di Sacred Travelers ya. Sama di tarot ya. Tadi aku lupa. Aku bilang. Aku akan buka di tarotnya. Aku tarik dua, tiga, atau empat ya. Tergantung nanti berapa yang dibutuhkan. Ini aku pakai mini deck aja. Empat piala. Tujuh koin. Satu tongkat. Pesan dari atau petuah dari leluhurmu bahwa memang mungkin kamu sempat mau menyerah. Ada di empat piala. Tapi kamu ini sedang di ibaratnya dibesarkan semesta. Menjadi masterpiece kamu. Gitu ya. Sembilan piala. Artinya kedepannya kamu akan bahagia. Enggak cuman sekedar misi. Enggak. Sekedar cuman tentang pembelajaran. Ada di mana kamu bisa bahagia. Ada nanti keluarga jiwamu yang akan ngebantu kamu menjalankan apa yang kamu harus jalankan. Ketakutan akan berubah menjadi keseimbangan. Ketakutan akan berubah menjadi pembelajaran. Dan disitulah kamu kayak mendapatkan banyak pengetahuan. Banyak knowledge tentang semesta. Tentang apapun yang kamu butuhkan untuk menjalankan misimu. Misi itu tentang kebaikan pastinya. Atau kamu menjadi apa pemimpin. Nah itu kamu butuhkan suatu keberanian. Karena kamu pernah takut. Gitu. Oh iya. Tadi aku akan buka dari Sacred Traveler. Coba aku tarik satu atau dua aja. Tuh. Bakal dapat anugrah intinya kamu. Blessings are souring your life. Kedepan hidupmu akan berpunya pelangi. Walaupun pertamanya seperti digamarkan kalimat ini ya. berat hidupmu memang. Gitu loh. Harus berani. Gak ada pilihan lain bagi kamu selain menjadi berani. Itu titik inti pesan dari leluhurmu. Dan mereka tahu sebenarnya kamu punya berani. Mungkin kehidupan selanjutnya di past life kamu kamu udah menjadi orang berani. Tapi disini kamu kayak dibangkitan lagi untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih tinggi lagi. Ibaratnya kamu naik kelas. On chart kelas kalau aku lihat. Gitu. Mungkin juga sebenarnya kamu bukan berasal dari bumi ini. Star seed. Gitu ya. dan kamu ingin mendapatkan pembelajaran. Karena kamu spesial. Kamu langsung mendapatkan pembelajaran yang kenceng. Gitu kan. Gitu loh. Makasih banyak sudah nonton. Kasih love. Kasih jempol ya. Bye. Halo. Paldua. Tadi kamu pilih Angel Light ya. Ini adalah tentang petua dari para leluhurmu. Message from your ancestors. Okay. Kita langsung buka aja ya. Oracle yang udah aku siapkan ini. Dari satu. Ini dari star seed oracle. Satu lagi dari the divine master. Okay. Kita buka semua dulu ya. Love list. Hmm. Okay. Di sini tentang the seas of mintaka. Seeing potential bringing unconsciousness to light. Jadi ini ada tentang bahwa leluhurmu ini ingin mengatakan padamu bahwa akan ada satu pencerahan datang kepadamu. Bahwa mereka melihat potensi besar ada di kamu. ya. Oke. Dari serapis B tentang paradigm shift paradigm shift ya. Activation to grow make the necessary change. Akan ada satu perubahan yang perlu banget kamu dapatkan. Ini kamu lagi di aktifasi. Jadi ibaratnya tombol kamu lagi di on kan. Gitu loh. Agar dipanasin dulu ini ceritanya ya. Aktifasinya nanti. kalau udah ready kamu bisa jalan. Gitu loh. Ya. Karena sepertinya yang diaktifasi ini perlu kamu tumbuh dulu. Ada perubahan yang harus di harus kamu dapatkan. Harus kamu jalani. Seperti itu ya. Karena disini sepertinya juga berkaitan dengan Saint Germain Violet Flame Alchemy Release the Old Make Way to the New Ya. Kamu akan menjadi sesuatu yang baru. Seseorang yang baru maksud aku. Mungkin versinya 2.0 3.0 Akan ada sesuatu yang baru. Ini aku harus buka lagi beberapa oracle untukmu ya Lovelies. Karena sepertinya disini pesannya apapun yang kamu hadapi sekarang kayak ada yang gak enak gitu loh di hidupmu. Ada yang bisa saja ada yang hilang. Ada yang udah kamu rai lepas lagi dari genggamanmu. Terus kamu kayak punya intuition yang kayak ada apa ya kok kayak gak enak. Terus kamu sering ngeliat angka kembar. Terus kamu ada juga yang mimpi ya. Banyak pertanda misalnya binatang-binatang jinak datang ke kamu. Terutama sih angka kembar ya. Ini pertanda bahwa ada perubahan dan kamu akan memasuki suatu jalur dimana jalur itu ada untukmu. Jalur itu khusus untukmu. Gitu. Lovelies ya. Oke, oke. Coba aku tarik beberapa klarifikasi ya. Khusus ya file 2 ini aku akan tarik beberapa oracle tambahan untukmu. Tidak seperti file 1. Kenceng banget ya itu file 1 itu pesannya. jelas. Nah, disini sepertinya aku harus buka beberapa ops, beberapa tambahan untukmu. Oke, lovelies ya. Coba kita buka dari Anancara. Which? Hmm, oke. Satu lagi tentang Ostara. Oke. Coba aku minta satu dari Greenwich Oracle. Are you lovelies? Dari Greenwich Oracle. Thank you. Oh, Cauldron. Hmm. Creation, Opportunity, Caring. Oke, oke. Nah, kamu lagi digodok ya. Langsung aja aku lihat si Cauldron ini ya. Kalau kayak penyihir itu kan suka bikin ramuan tuh. Nah, ini semesta ini lagi meramu kamu. ya, coba aku lihat which ini apakah tell and boil spirit of infinity my seas of hope always spread wider. Ostara slow are my senses in the firework but steady is my race on the path of life. Oke, oke. Which ini adalah tentang sebenarnya kalau aku lihat dari kata which ya dan disini juga tentang bahwa ada harapan kamu akan lebih luas ya. Maksudnya lebih luas disini sepertinya kamu akan mencapai disini kan ada kata infinity ya. Toil and boil spirit of infinity jadi sepertinya semesta ingin memberikan kamu suatu keajaiban kemampuan suatu kemampuan yang dimana kamu bisa lebih luas dalam pengetahuan bisa ya. Bisa lebih luas juga kamu yang menjadi kamu yang lebih baik versi 2.0 3.0 Oke. Kalau ostara ini tentang apa slow are my senses in the firework but steady is my race on the path of life. Oke. Jadi semesta juga lagi men-steadykan kamu lagi nguatin kamu ibarat pohon untuk akar kamu mungkin ditumbuhkan lebih dalam. Jadi kalau ada badai kamu tetap tegak berdiri. Ibaratnya pohon kamu badai sebesar apapun gak bakal tumbang. Beda kalau akarnya gak dalam. Misalnya gini kamu ini ya pohon ini ditujukan misalnya kamu pohon nih pohon ini ditujukan pohon ini ditujukan agar apa sih daun-daunnya melindungi banyak di bawah untuk memberikan penawungan. Dan si daun-daunnya ini untuk kayak apa ya rumah untuk burung-burung. Nah agar punya fungsi seperti itu akarnya harus dalam. Nah ini akar kamu lagi didalemin terus lagi diaktifasi. Sesuatu lagi diaktifasi ada di cauldron ini kalau aku lihat ya. Tapi apakah itu cuma aku lihat lagi ya di buku eh sorry yang ini bukan ya di buku guidebooknya ya Lovely Switch ini nomor 33 tentang oh iya benar kalau kamu mendapatkan kartu ini kamu boleh menyanyi bahagia katanya ya kamu mempunyai suatu pengertian apa yang semesta inginkan dari kamu ya jadi semesta itu ada yang diinginkan dari kamu yaitu kamu dikuatkan kalau aku lihatnya seperti itu ya coba kelihatan di nomor 42 Ostara oke health priority reassessment dispersion life sprout and spread hidup itu kayak tumbuh ya kayak benih tumbuh terus menyebar dan mengalir that can be a hit intoxicating or at least distracting spring calls on your ability to observe learn and grow iya jadi kamu ini emang disini itu ya belajar mengobservasi dan tumbuh menjadi kamu yang baru sebenarnya disini ada tujuan lain mungkin ini nyamung ke pas satu tadi gitu loh lo please tapi coba aku tarik aja di tarotnya ya karena ini kayak jadinya kayak lebih panjang kalau aku lihat sih gini yang kamu hadapi sekarang bukan suatu hal dimana semesta jahat sama kamu dimana semesta sepertinya ingin kamu ingin mengambil sesuatu dari kamu agar kamu misalnya sangsara misalnya agar kamu terjatuh terus enggak semesta mau kamu tumbuh semesta mau kamu kuat mungkin kamu minta kekuatan waktu berdoa mungkin kamu minta lebih baik lagi waktu berdoa tapi dengan mengetes kamu memberikan kamu beban agar kamu kuat menahan beban yang tadinya 10 jadi 20 mungkin nanti lebih besar lagi beban yang kamu bisa pikul kamu akan menjadi kamu yang lebih baik kalau aku lihat disini coba aku tarik di tarotnya ya lo please ini sebenarnya ya pepatah dari leluhurmu lebih ke kamu akan jadi lebih baik tapi kayak masih merahasiakan gitu loh pokoknya hadapin aja dulu apa yang ada ya kata-kata gampangnya seperti itu hadapi aja apa yang ada lagi digodoh kamu nya sabar aja gitu nanti lebih baik kok nanti kamu akan menjumpai kebahagiaan menemukan sesuatu hal yang semesta akan sajikan ke kamu itu yang baik mungkin tidak yang kamu inginkan tapi yang kamu butuhkan dan you will be happy you will be apa ya akan tercerahkan gitu loh akan menemukan kesadaran gitu apa yang kamu cari akan ada jawabannya nah ini mungkin ada dimana banyak pertanyaan di hidupmu tapi kamu belum tahu jawabannya nanti akan datang jawabannya coba kita lutarotnya ya love list mungkin ini tentang kemanusiaan mungkin ini tentang spiritualitas mungkin ini tentang dogma-dogma agama yang kamu sekarang coba kayak goyang kamu nya bisa saja seperti itu love list ya ada 10 piala ah my god 10 10 back order deck nya dong sukses jadi love list yang aku rasa apapun yang kamu lalui kamu akan mendapatkan bahagiamu kamu akan mendapatkan serenity ketenangan kedamaian fulfillment semua memenuhi kamu bagi kalian yang merasa kok gue gak mendapatkan cinta cinta akan datang kepadamu tapi disini kamu ditemukan cinta dulu kok gue kayak gak disayangnya di kehidupan ini semua satu kayak gak sayang kamu harus menyayangi dirimu sendiri kayak gitu loh lagi diaktifasi kamu nya ada sukses ada kebahagiaan ada fulfillment semua memenuhi kamu gitu walaupun disini kamu harus belajar kehilangan dulu walaupun disini kamu harus belajar digodok gak enak digodok itu kayak ramuan ini diaduk-aduk gitu kan kehidupanku kayak diaduk-aduk sampai kamu merasa capek lelah ingin menyerah aja gak gak usah menyerah nah itu pesannya kalau aku lihat karena disini sebentar lagi cahaya itu datang kepadamu the darkest day is right before the dawn cahaya maksud aku keadaan paling gelap itu sebentar lagi ada terbit matahari the darkest time the darkest time is right before the dawn masih banyak pahal 2 sudah nonton kasih lepas di jempol bye bye selamat menikmati